Halo Sobat Terbaguna, dimanapun berada, balik lagi bersama saya Bapak Ali, kali ini saya akan mereview pemasangan tenda, yang tenda ini sudah dibikin lebih kurang 2 tahun yang lalu Oleh karena terjadi pandemi, jadi baru sekarang tendanya akan digunakan bersamaan dengan panggung Di video sebelumnya, saya sudah mereview penggunaan panggungnya dan ternyata begitu kokoh luar biasa Sobat bisa lihat juga videonya, dan kali ini saya mereview penggunaan tendanya Tenda yang berukuran total luas 96 meter, atau 12 x 8 meter ukurannya Nah, keunggulan tenda ini memiliki ketinggian bagian tengah itu 4 meter, dan di bagian tinggi-tingginnya 3 meter Sehingga ketika terjadi hujan, itu air hujan mengalir geras, tidak menampung, tidak sempat berhenti Di atas atapnya Nah, bagaimana penggunaan panggungnya ini? Yang jelas, karena video panggung ini, saya sempat mendapat undangan untuk datang ke India Jadi ada salah satu kontraktor di India mengundang saya ke sana Untuk membuatkan tenda sebagaimana yang dia lihat di video saya Semula saya kira ini tidak serius, tapi kemudian pembicaraan berlanjut ke WhatsApp Dan ternyata dia menyatakan serius mengundang saya ke India Tapi sampai hari ini belum saya setuju, mengingat tim saya juga cukup sibuk di dalam negeri Nah, dalam hal ini juga saya sampaikan kepada sobatku semua Bahwa saya tidak bermaksud menjual jasa Di sini saya hanya mengedukasi cara mendesain tenda Cara memilih bahannya, cara proses pembuatannya, dan cara penghitungan material yang digunakan Oke sobat, tidak usah berlama-lama lagi, langsung kita ke lokasi Tinggal beres-beres ya Dan oke sobatku, sekarang saya sudah berada di lokasi pemasangan tenda dan panggung Ini dia tendanya Jadi acaranya sudah dipakai tadi malam, acara malam puncaknya Pasti sobatku sudah menonton cuplikan video acaranya Dan ini tenda sudah dipasang di sini selama satu minggu lamanya Setiap harinya digunakan untuk berbagai macam perlombaan Dan ketika malam puncak, karena tamu yang datang begitu banyak Baik warga sekitar maupun tamu undangan Ada sekitar 1.500an yang hadir Jadi tenda seluas ini pun tidak bisa menampung Karena kapasitasnya ini kalau menggunakan kursi Hanya sekitar 200 tamu yang bisa duduk selebihnya terpaksa berdiri Ukuran tenda ini 12 x 8 meter Atau total luasnya 96 meter persegi Kurang lebih seukuran rumah, satu rumah standar Dan keunikan tenda ini Ini bisa dipasang sebelah-sebelah sobatku Jadi kalau dipasang sebelah-sebelah Di tempat yang berbeda pada saat yang bersamaan Itu bisa dilakukan Jadi caranya tiang tengah itu yang ada 4 Tiang tengah saya buat double Jadi menjadi 8 Sehingga ketika dipakai di dua tempat yang bersamaan Dipakai setengah-setengah Itu empat yang cadangannya juga terpakai Untuk atapnya juga Atapnya seluas 96 meter lebih ini Dibagi dua Jadi bagian shopee-shopee Bagian sudut atas ini Yang tingginya 4 meter Ini 4 meter sobat ya Kalau yang tengah-tengah ini Kalau yang tepiannya itu 3 meter Jadi cukup curam Dia nggak landai Tujuannya supaya air hujan Langsung habis Nggak sampai mengendol Atau nggak sampai lama-lama di atas Karena itu rawan Kalau ada air hujan Banyak tertampung di atas Itu rawan nanti jebol dari atas Makanya sengaja saya bikin Sangat curam kemiringannya Terpalnya di bagian atas itu menumpuk sebenarnya Karena bisa dipakai sebelah Dan sebelah lagi Kanan dan kiri Nah itu Itu menumpuk Jadi nggak satu lembar 96 meter persegi Atapnya itu Dibagi dua Nah di video pembuatan sebelumnya Tenda ini Baru kerangka-kerangkanya aja Disini menggunakan busi galvanis Ukuran ketebalannya Minimal 2,0 mm Tapi karena kadang-kadang juga Di toko businya nggak tersedia Stocknya terbatas Jadi ada juga yang lebih tebal dari itu Ada yang 2,3 mm Dan seterusnya Intinya minimal 2,0 yang saya gunakan Itu petebalannya Nah terusnya lagi Pada saat itu memang belum dibuatkan pelafon Ini pelafonnya yang saya buatkan Pelafon untuk Acara Pesta-pesta rakyat Makanya warnanya merah putih Kalau pelafonnya Untuk acara Pesta resepsi Itu bisa dibuat pelafon yang berwarna-warni Sesuai trend yang sekarang Sementara untuk pembungkus tiang Memang sudah Standarnya warna putih Biar kelihatannya elegan dan kelihatan bersih Ini pelafon yang untuk Pesta-pesta rakyat sobat ya Jadi itu tergantung selera aja Mau dibikin stock Khusus untuk Pesta-pesta rakyat Atau pesta nasional Atau mau dibuat Berbagai macam Untuk pelafon Tergantung pembiayaannya Jadi kalau sekarang sudah lengkap sobat Bukan kerangka-kerangkanya aja Ini langsung terpasang Semua atapnya Pelafonnya Pembungkus tiangnya Tapi karena pembuatan ini tahun 2019 Tentu Untuk biaya sekarang ada kenaikan Kurang lebih 20% Kenaikan bahan materialnya Nah sobatku bisa lihat Untuk urayan Pembuatan tenda ini Ukuran 96 meter persegi ini Di 2019 Itu ada di deskripsi Videonya sobat ya Sementara untuk Harga itu tidak mengikat Karena saya yakin Di berbagai daerah Pasti harganya berbeda-beda Setiap harga materialnya Pasti berbeda-beda Juga jasa pembuatan Atau penjahit Pelafon ini Ini saya menggunakan Kain satin sobat Jadi sobat bisa beli Beberapa roll Sesuai ukuran Nanti tinggal dijahit Dan dibentuk Penjahitnya Jasanya tinggal Bagaimana kesepakatan aja Sobatku Dan intinya Ini acara Dipakai tadi malam Sangat sukses Luar biasa Nah ini adalah Cuplikan videonya Sobat Ketika gila di resik Ketika gila di resik Atau satu hari Menjelang acara Ini acara GR Cukup ramai Baru keesokan harinya Acara malam puncaknya Sobatku Oke sobat Terima kasih banyak Atas perhatiannya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!